Pemirsa kantor wilayah Beacukai Jawa Barat memusnahkan barang bukti objek cukai yang merugikan negara hingga 3,4 miliar rupiah di tujuh lokasi di Jabar Rabu Pagi. Satu di antara objek cukai yang dibusnahkan yaitu HTPL atau cairan VAPE yang saat ini menyumbang penerimaan negara hingga 1 miliar rupiah. Pemerintah Partisi Jawa Barat tidak mulai beransur. Kantor wilayah Beacukai Jawa Barat memusnahkan barang bukti objek cukai yang merugikan negara hingga 3,4 miliar rupiah di tujuh lokasi di Jawa Barat, salah satunya di wilayah Gedung Sate, Kota Bandung. Barang-barang yang dimusnahkan tersebut yaitu tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, dan beberapa barang dari luar negeri yang tidak boleh masuk Indonesia. Barang-barang tersebut didapatkan dari Operasi Mandiri Beacukai, serta operasi bersama Satpol PP dan pernegak hukum lainnya. Barang-barang tersebut diantaranya 4.845.000 batang tembakau rokok, 1.709.000 tembakau iris, 65.580 botol HTPL atau cairan VAPE, hingga 13.246 botol miras. Nilai barang-barang tersebut mencapai Rp5.075.690.000 dan merugikan negara Rp3,4 miliar. Laksanakan proses pemusnahan terhadap barang yang telah mendapatkan status hukum yang jelas bahwa untuk dimusnahkan. Apa barangnya adalah barang-barang yang objek cukai, berupa hasil tembakau yaitu rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan beberapa barang yang berasal dari luar negeri yang tidak boleh masuk ke dalam negeri. Contohnya seperti tadi kita lihat ada asektois, kemudian ada kosmetik dan beberapa yang tidak boleh masuk karena mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu. Salah satu barang yang dimusnahkan yaitu HTPL atau ECVAPE yang saat ini menyumbang penerimaan negara hampir sebesar Rp1 miliar. Setelah dimusnahkan secara simbolis, barang-barang tersebut akan dibakar di tempat penampungan akhir sampah.